Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik siswa-siswi SDIT Assalam Sanden Yang semoga selalu dalam keadaan sehat Umurnya diberkahi Allah Dan selalu bahagia bersama keluarga Hari ini jumpa kembali dengan Kak Aris Pahlawan Pertopeng Yang topengnya hari ini tidak dipakai ya Hari ini Kak Aris akan membawakan sebuah tema Bagaimana kita menghadapi musibah ujian dari Allah ini Yang berupa pandemi atau wabah yang mendunia Yaitu COVID-19 Itu adik-adik ada yang sudah merasa jenuh Ya Allah kau gak selesai-selesai ujiannya Ya Allah aku ingin segera bisa bermain dengan teman-teman Ya Allah ada gak yang seperti itu Pasti ada ya Ada juga yang Ya Allah aku tuh pengen bisa ke sekolah lagi ya Allah Nah semuanya juga ingin Tapi adik-adik ternyata ujian yang Allah berikan kepada kita ini Sebenarnya belum seberapa Sudah dibandingkan dengan ujian yang Allah berikan kepada orang-orang terdahulu Terutama mereka para Nabi Allah Adik-adik hari ini Kak Aris ingin bercerita tentang Ya meneladani ya Kisah Salah satu Rasul Allah Satu Nabi Allah yaitu Nabi Ayub Alayhi Salam Tidak kenal dengan Nabi Ayub Nabi Ayub itu Nabi yang kesabarannya luar biasa Suatu hari Nabi Ayub Alayhi Salam Beliau itu terkenal dermawan Beliau kaya Anak-anaknya banyak Berapa deh? Dua biasa Beliau punya ternak yang banyak Perkebunan dan sebagainya Tapi Ibadah beliau Luar biasa Beliau sangat taat kepada Allah Eh Adik-adik Setan Iblis Mulai ini bikin aksi Dia Menyampaikan kepada Allah ya Iblis Setan Ya Allah Itu Ayub Beribadah kepadamu Karena Dia Memiliki segala-galanya Dia juga Sehat walafiat Coba ya Allah Kau uji dia Kau ambil kesehatannya Pasti dia tidak akan beribadah kepada Ternyata adik-adik Ujian Nabi Ayub Mulai Mulai bermunculan Yang pertama Nabi Ayub Diuji beliau diberikan sakit oleh Allah Pada waktu diberi sakit itu Ternyata adik-adik Sakitnya itu bukan sakit biasa Beliau Beliau menderita sakit Kusta Dari Kebetulan Ini seluruh tubuh Beliau itu Ada lukanya Bahkan Sudah mengeluarkan Yang namanya Kalau ada adik tahu Kulit yang ada di Tubuh manusia itu namanya apa? Belatung Dan baunya itu Adik-adik Sangat menyenangkan Takut Dan meninggalkan Beliau Lihat Ini Ayub Kenapa penyakit kusta Jangan dekat dengan dia dan keluarganya Nanti Kita bisa bahaya Ternyata adik-adik Orang-orang Yang tadinya Begitu Menyayangi Karena Sifat beliau yang dia mama Eh menjauhi beliau Karena takut Tertular penyakit kusta Bayangkan Tapi apakah Nabi Ayub Berhenti protes Ya Allah Aku sudah bersedekah Aku sudah beribadah Kenapa kau beri aku sakit Tidak Beliau Tetap Tekun beribadah Eh Dasar iblis setan Masih belum puas Karena melihat Nabi Ayub Masih juga beribadah Ya Allah Dia masih beribadah Karena Ada Anak-anaknya Ya Allah Yang masih menyayangi dia Ya Allah Ternyata Apa yang terjadi Adik-adik Kemudian Nabi Ayub Diuji Satu persatu Putranya Nabi Ayub Meninggal 12 putranya Akhirnya Dia ada Bayangkan Tadinya hidup Bahagia Sehat Punya putra 12 Yang menyayangi Tiba-tiba Sakit Kemudian putranya Ya putra-putrinya Meninggal Kayaknya Tetap Tetap Beliau Tetap Beribadah Dengan tekun Hal ini Membuat iblis Semakin Cenggal Ya Allah Ia beribadah Karena dia masih memiliki Harta yang banyak Ternyata Kemudian ujiannya Apa Kebun Ternak Beliau Ya Akhirnya Ludes Terkenang musibah Habis-habisan Bayangkan Hartanya Juga habis Ya Putra-putrinya Meninggal Kondisinya Sakit Bayangkan Adik-adik Betapa Ya Kalau kita Mungkin Betapa Petinya Betapa Besarnya Ujian Yang dialami Oleh Nabi Ayub Nah Ujian itu Berlangsung Selama Ketika Ujian itu Berlangsung Sekitar 18 tahun Nah Istrinya kan Masih ada Masih juga Merawat Menyayangi Nah Mulai Istri Nabi Ayub Mulai Ibaratnya Kesabarannya Mulai Diuji Beliau Berkata Kepada Nabi Ayub Mas Bukankah Panjir dengan ini Mas ini adalah Seorang Nabi Allah Mintalah Kepada Allah Untuk Agar Engkau disembuhkan Diberi kesehatan Oleh Allah Adik-adik Tahu gak Apa Jawaban Nabi Ayub Apakah Nabi Ayub Kemudian Terus bilang Iya Saya akan Minta kepada Allah Ternyata Beliau berkata Wahai istriku Sudah berapa lamakah Kita hidup Dalam kegelimangan Harta Dalam kebahagiaan Aku bersamamu Dan bersama Anak-anak Dan harta kita Sudah berapa lama Sudah sekitar 50 tahun Suamiku Nah Allah Memberikan Kenikmatan Kepada kita Sudah 50 tahun Ini Aku baru Diuji 18 tahun Aku malu Jika harus Minta kepada Allah Untuk sembuh Aku malu kepada Allah Karena Nikmat yang diberikan Allah Jauh lebih banyak Daripada Ujian yang Allah Berikan kepada Bayangkan adik-adik Kita baru Diuji Berapa hari Berapa bulan Ternyata Kita sudah Merasa Ada protes Kenapa ya Allah Berikan ujian semacam ini Kita lupa Bahwa Bertahun-tahun Puluhan tahun Allah berikan kita Nikmat yang Begitu besar Kalau dibandingkan Dengan ujian Nabi Ayu Kita belum ada Apa-apanya Betul tidak adik-adik Maka dari itu Malulah Pada Allah Allah sudah Memberikan kita Banyak sekali Ketikmatan Sertai Tapi adik-adik Ternyata Akhirnya ya Setelah Ujian itu Berlalu Selama 20 tahun Allah melihat Melihat Nabi Allah Ayu Alias Salam ini Ternyata Beliau memang Pribadi yang Istiqomah Terhadap Ujian Allah Beliau sangat kuat Akhirnya Beliau Kemudian Diberikarnya oleh Allah Kesembuhan Sakit Beliau pun Akhirnya Sembuh Tidak ada Luka Sertipun Di tubuh Beliau Karena kesabaran Yang luar biasa Tidak hanya Kesembuhan Tetapi Kemudian Dari Istri Beliau Yang tadinya Putranya Sudah meninggal Semua Allah takdirkan Setiap Tahun Beliau Memiliki Putra Kembar Selama 12 tahun Setiap Lahir Selalu Dua 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 Dan akhirnya Putra Beliau Jumlahnya Dua Pertama Allah Gantikan Dua Kali Lipas Allahuakbar Kemudian Harta Beliau Yang tadinya Musnah Allah Kembalikan Perkebunannya Peternakannya Allah Kembalikan Nikmat Nikmat Itu Setelah Ujian Yang Begitu Berat Yang Beliau Alami Untuk Itu Adik Adik Mari Kita Bersama Sama Untuk Terus Bersyukur Kepada Allah Karena Apa Yang Kita Alami Sekarang Ini Adalah Bentuk Ujian Dari Allah Dan Insya Allah Kita Semua Bisa Melampauinya Dengan Baik Allahumma Amin Cukup Sekian Dari Kak Ares Mohon Maaf Jika Kak Ares Ada Salah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Sari Sari Sari